Salah satu kendala yang sering ditemukan oleh siswa saat belajar tema tentang song lirik understanding adalah tujuan. Jadi kadang-kadang siswa tidak tahu sebenarnya tujuan dari belajar song lirik understanding itu apa. Nah berkaitan dengan itu ketika memulai materi guru itu harus mampu menjelaskan bahwa tujuan belajar song lirik understanding adalah memacu siswa untuk berani berekspresi. Berani mengungkapkan apa yang ada dalam pikiran mereka, dalam perasaan mereka yang paling dalam ke dalam kalimat-kalimat bebas lepas namun memiliki makna yang kuat. Karena ketika mereka mampu mengeluarkan itu maka akan ada sesi karya mereka diapresiasi juga oleh yang lain. Nah itu adalah langkah-langkah terakhir yang akan dituju dari proses pembelajarannya. Ada pun langkah-langkah awalnya adalah siswa pertama harus mampu mengapresiasi lirik lagu yang sudah ada. Jadi siswa disarakan untuk mencari lagu-lagu favorit mereka, lagu-lagu kesukaan mereka untuk kemudian dijadikan model. Pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti kenapa suka lagu ini, kenapa memilih lagu ini, dan alasan-alasan argumentatif lainnya. Untuk memacu agar anak bisa memperdalam keunggulan, kelebihan dari lagu yang mereka sukai. Ada yang suka karena liriknya, ada yang suka karena intonasinya lagunya, ada yang suka karena ini booming. Yang lain suka maka dia juga merasa tertantang untuk mempelajarinya. Nah di sisi itu, para guru ditantang untuk menunjukkan. Karena banyak juga lagu-lagu yang mempunyai lirik yang sebenarnya buruk, sebenarnya negatif. Tapi siswa karena sudah terlanjur suka, dia nggak nyadar bahwa pengaruhnya vocabulary yang ada di situ. Atau dari karakter penyanyinya, atau hal-hal yang bertentangan secara kultur atau secara religi. Maka guru wajib untuk mengarahkan itu. Kemudian para siswa juga disarankan untuk mampu memetik words. Memetik kalimat-kalimat yang memiliki nilai yang begitu kuat, begitu menukik, begitu menusuk dalam kehidupan mereka. Itulah masalah yang muncul dalam pembelajaran.